Wey anjing, wey babi, kenapa kau kalau ceramah pakai taris, pasang taris? Wey anjing, wey babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu enggak ada? Somong, jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerjilkan orang lain, mengkerjilkan ulama, ulama-ulama kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan bapak, ada yang dikatakan curut. Na'udhu billahi min d'alik. Kalau probito tidak mengambil sikap, Tahar tidak mau minta maaf. Ingat Tahar ya, masyarakat kita akan mengambil Anda seperti layaknya mengambil seekor tikus, dipegang ekornya, dilempar jauh-jauh dari negeri. Hati-hati kamu, Pak. Kamu telah menyakiti banyak orang. Kamu bukan apa-apa di negeri ini. Kamu bukan apa-apa, kamu jangan merasa sok. Mulai kapan ini kerucu-kerucu ngajari benci alil betni? Mulai kapan ini kerucu-kerucu ngajari benci alil betni? Nah terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucu-kerucu sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan, mengajarkan kepada umat untuk membenci para habain. Jangan takut, wahai saudara-saudariku, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak Anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan Anda ataupun leluhur Anda, Anda punya hak untuk membela. Anda punya hak untuk melawan. Anda punya hak untuk melawan. Kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Kalau Anda bahar, Anda tidak menunjukkan sikap, dan Anda semakin sombong, bangsa ini akan melempar Anda seperti layaknya seekor tikus mati, dipegang ekornya jauh-jauh, diputar, dilempar dari negeri ini. Saya minta semua aparat yang punya perangkat untuk menangkap ini orang, segera lakukan. Jangan tunggu sampai rakyat marah, karena imbasnya bukan kepada bahar saja. Kasian duriah-duriah yang lain. Mulai kapan? Tidak baca kitab, ente. Tidak baca kitab. Mau usoknya dikiai, bukan kiai, ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Tidak usah diikuti model demikian. Tidak usah diikuti model demikian. Sombong banget sih itu. Iya, iya. Namun, cangkem elek. Banyak ini. Para petarung, para pejuang ini harus banyak untuk melawan cangkem elek ini. Yang suka nyocot lah ya. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Iya guys, kalau membicarakan tentang sosok Bahar bin Semit, kayaknya memang gak pernah ada habisnya guys. Kita tahu bahwa beberapa pekan ini saja, sudah banyak sekali pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan ke publik, yang kemudian membuat heboh di media sosial, dan tentunya juga membuat, atau menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat guys. Sebut saja misalnya, pada saat dia mengatakan bahwa terputusnya keturunan Walid Songho, itu kemudian banyak yang merespon, yang menganggap bahwa Bahar bin Semit telah melakukan suatu fitnah dan kebohongan guys. Kemudian ada juga pernyataan dia yang seolah-olah dinilai telah merendahkan para kiai kita guys. Dengan mengatakan bahwa Habib itu lebih mulia daripada kiai. Dan baru-baru ini guys, lagi-lagi dia mengeluarkan pernyataan yang dinilai, telah menambah rukun iman. Dengan mengatakan bahwa jika kalian tidak percaya Habib atau Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, maka keimanan kalian dipertanyakan. Itulah beberapa pernyataan Bahar bin Semit beberapa hari kebelakang ini guys, yang cukup membuat media sosial heboh. Dan anehnya, meskipun sudah banyak yang mengkritik dia guys, bukannya dia ini berubah, tapi dia malah semakin menjadi-jadi, bahkan seolah-olah tidak peduli dengan semua kritik yang ada. Oleh karenanya, banyak kemudian orang, dan juga termasuk saya, yang berharap adanya teguran dari pihak Robito Alawiyah kepada Bahar bin Semit ini guys. Tapi, rupanya sampai saat ini harapan kita itu belum terwujud, karena sejauh ini belum ada respon atau tanggapan apapun dari pihak Robito Alawiyah. Tapi, meskipun sejauh ini belum ada tanggapan atau belum ada sikap apapun ya, dari pihak Robito Alawiyah, di sini saya dan mungkin kalian juga guys, cukup bersyukur ya, dengan adanya cuplikan video yang lagi viral beberapa hari ini, yaitu dengan adanya video Habib Sepuh, Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Aqtos yang secara tegas dan secara terang-terangan guys, menasehati Bahar bin Semit dan Hadith Al-Aqtos. Yuk langsung saja kita simak dulu video beliau berikut ini guys. Kesitu ya, saya juga minta Bahar bin Semit, kalau ceramah berakhlak yang baik, jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat semakin nilainya kepada Alawiyah itu semakin kecil, karena perilaku kamu yang tidak baik. Juga Hanif al-Aqtos, juga jangan sembarangan, jangan sembarangan, jangan kamu kira peribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu hubungi, habis rata. Tidak ada yang bisa tolong. Orang punya kesabaran, ada batasnya. Ingat ya Al-Aloin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Saya tahu orang, dia butuh apa? Dia butuh duit, tapi duitnya duit haram. Ya enggak? Dengan cara hina-hina Habib, daripada ente orang hina-hina Habib ini, buka seduit di botol ini. Ambil. Tuh, ambil. Ambil. Semua tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, ambil semua. Yang dikatakan oleh Allah seperti anjing. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-A'raf dikatakan, bahwasannya orang yang benci-benci, orang-orang yang munafik, orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi s.a.w. adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mereka itu perempaman yang seperti anjing. Anda tahu anjing? Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tibu-tibu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban? Tapi engkau berdiri, di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu... Iya guys, walaupun nasihat beliau ini mungkin tidak mewakili lembaga Robita Al-Awiah, tapi saya berharap apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Aqtos tersebut bisa didengar oleh Bahar bin Semid dan Hanif Al-Aqtos guys. Sehingga dengan adanya teguran semacam ini, mudah-mudahan bisa membuat mereka lebih menjaga sikapnya lagi dan perilakunya yang selama ini mungkin dinilai oleh sebagian masyarakat terlalu arogan, sehingga sering sekali menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat guys. Ya guys, sekian video kali ini dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!